Intro Siapa mau baso seafood? Wajib dicicip bagi kalian para penggila masakan laut. Ada baso lobster, baso kepiting, dan baso cumi beranak. Nggak usah takut, makan sekali nggak bikin gendut kok. Walau ukuran basonya jumbo, kalian yang makan bakal tetap imut-imut. Kalau penasaran sama rasanya, silakan datang ke jalan Subia Dinata Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. Di sini ini nih, baso viral dari Garut berawal. Baru dibuka pertengahan tahun 2020, baso seafood Garut langsung menyinta perhatian. Di tengah pandemi, kreativitas justru makin teruji. Hasilnya, deretan baso-baso menggiurkan kayak begini. Aneka biota laut seperti lobster, cumi, dan kepiting ini dijamin fresh, dipasok dari kawasan laut Garut Selatan. Nggak cuma seafoodnya aja, balutan daging baso di luarnya juga terasa kesegarannya. Di sini kita bisa milih sensasi kuah tomiam asam pedas atau sensasi kuah original dari kaldu sapi. Mantap lah pastinya. Di sini juga ada pilihan baso dalam bambu yang dibakar. So pasti rasanya nggak kalah cetar. Dari aroma bakarannya aja, bikin lidah bergetar. Hihihi. Bukan cuma sekedar viral, kualitas rasa juga nggak asal. Enaknya maksimal. Baso lobsternya bukan kaleng-kaleng. Dagingnya tebal dengan tingkat kematangan yang sempurna. Soal rasa, lobster selalu istimewa. Kombinasi unik antara seafood dan baso, yakin deh bakal bikin ketagihan. Kuahnya mantuk, cocok sama kejutan isian baso di dalamnya. Kalau takut sama basonya yang jumbo, di sini juga tersedia ukuran kecil, sedang sampai besar. Variasi harganya juga nggak bikin naik tekanan darah, mulai dari Rp30.000-an aja, Femmes. Kalau takut darah tinggi atau alergi, baso bakar bambu ikan tenggiri bisa jadi solusi. Komplit deh pilihannya. Harga dan rasanya bisa bikin happy. Dilihat dari penampilannya, sekilas emang mirip. Dilihat dari rasanya, dua sajian ini nggak jauh beda. Ini loh, Femmes, ada menu tom yum dan gulai daging domba. Walau bukan asli Indonesia, tom yum cukup digemari di Nusantara. Di negara asalnya, sajian tom yum biasanya dibuat dari ayam, udang, atau aneka seafood dan sayuran. Kalau yang ini, udah lebih dulu eksis. Ada gulai domba garut. Dibanding tom yum, kuah gulai lebih bening dan encer. Tapi rasanya tetap juara. Oh iya, Femmes, dua menu olahan domba ini jadi sajian spesial dari Saung Pananjung di kawasan Cipanas Garut, Jawa Barat. Menu ini selalu sukses menghibur perut pelanggan. Datang ke Garut, sajian tom yum asal Thailand beradaptasi dengan legenda. Iya, Femmes, domba garut emang legend. Tersaji dalam bentuk tom yum, rasanya makin istimewa. Kuah merah tom yum dengan rasa asam dan pedas memang cocok sama lidah warga kita. Berpadu dengan olahan daging domba garut, enak banget loh, Femmes. Sementara gulai juga gak mau kalah. Selain pakai daging yang utama, biasanya gulai juga pakai sedikit jeruan. Tenang, domba garut istimewa. Berhubung diolah oleh alinya, aroma perengus khas domba atau kambing sama sekali gak berasa. Cocok disantap sebagai menu makan siang atau malam. Tom yum dan gulai domba garut bikin badan terasa hangat. Nikmat. Kalau bosan dengan olahan cumi yang itu-itu aja, cumi tumis jagung bisa jadi jawaban. Menu rumahan ini mungkin jarang ada di restoran, tapi tampilannya gak kalah menggiurkan. Kombinasi jagung segar dan serutan jagung manis, ciptakan rasa yang umami. Hmm, yummy. Femmes, umami adalah istilah kuliner dalam bahasa Jepang. Artinya, rasa yang enak dan gurih. Rasa gurih ala umami diantaranya banyak terdapat pada aneka masakan laut, termasuk cumi. Menyantap seafood seperti cumi mungkin harus dibatasi. Bahaya kolesterol mengintai dibalik nikmatnya cumi-cumi. Tapi asli deh Femmes, cumi tumis jagung ini enak banget. Makan sesekali, gak masalah kali. Hihihi. Gurih, lembut, dan kenyal, cumi-cumi makin mantap dengan manisnya jagung serut sebagai campurannya. Wajib nih buat coba dibikin di rumah. Emang gampang kok kalau mau bikin di rumah? Selain cumi yang harus segar, bahan lainnya gak perlu repot. Ada bawang, jagung manis, cabai hijau, cabai merah besar, lengkuas jahe, dan bombay. Juga tomat hijau. Sebagai bumbu untuk sajian cumi tumis jagung, cukup bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Gak perlu banyak racikan Femmes. Ini udah jadi bumbu dasar yang bisa bikin enak. Pada dasarnya, cita rasa cumi-cumi emang udah enak, meski diolah tanpa banyak bumbu. Enak banget Femmes. Apalagi kalau cumi-cuminya masih segar dan diolah dengan benar. Bagi yang mau sensasi rasa pedas, cabai hijau dan cabai merah bisa diganti cabai rawit. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau terlalu pedas, cumi dan jagung manisnya bisa kalah rasa. Walau bumbu uleknya cuma bawang aja, irisan bahan bumbu lainnya lumayan banyak. Oh iya, jagung manis jangan lupa diserut. Kalau jagung biasa masuk dalam kategori palawija, jagung manis tergolong sayur-sayuran. Sifatnya yang mudah rusak serta rasa manis yang gak bisa bertahan lama, membuat jagung manis harus dijual segar kayak sayuran. Sip lah, semua bahan dan bumbu udah siap. Tinggal ditumis aja nih. Pada zaman dulu, sebelum minyak goreng ditemukan, nenek moyang kita masih memanfaatkan lemak atau minyak hewani yang ada pada binatang. Sampai akhirnya, minyak nabati dari kelapa atau sawit ditemukan dan berkembang hingga kini. Fems, cumi yang udah masuk emang bikin basah. Supaya bumbu gak jadi gosong, tambahan air diperlukan. Sesuaikan aja deh takarannya. Wajar kok kalau airnya hitam. Cumi-cumi punya kelenjar tinta yang aman dimakan. Kalau sudah mendidih, jagung manis dan sisanya bisa menyusul. Memasak cumi-cumi sebenarnya gak perlu lama. Cukup 3-5 menitan dalam api besar. Cumi sudah bisa disajikan. Semakin lama memasaknya, tekstur cumi bisa alot. Jagung manis juga gak manis lagi. Wah, mantul! Cumi tumis jagung manis siap untuk disajikan. Fems, definisi nasi merah ala warga Panawuan Garut, Jawa Barat agak berbeda nih. Secara tampilan sih, tetap menarik dengan warna merah cerah yang terlihat cantik. Teman makannya ada ayam kukus dengan racikan bumbu ala warga Pasundan. Bukan dipanggang, dibakar, apalagi digoreng. Sensasi ayam yang dikukus terasa lebih manyus. Ayam kukus liwat merah, kira-kira begitu namanya. Nasi liwat, Fems, emang sudah banget. Biasa disantap untuk menjamu banyak orang. Nasi liwat punya rasa gurih alami. Dengan campuran saripati buah bir, nasi liwat merah gak cuma nikmat, tapi juga cantik. Apalagi disantap bersama ayam kukus. Selain dagingnya empuk, aroma ayam kukus juga menggoda. Kombinasi wangi alami dari daun pisang, daun kemangi, dan batang kecomrang gak ada lawan. Ayam kukus liwat merah juga mudah dibuat sendiri di rumah. Mulai dari bawang, cabai, kunyit, dan jahe, hingga kemiri, bahkan kecomrang. Banyak di pasaran. Jangan lupa ayam yang sudah bersih dipotong-potong. Masakan dari Jawa Barat, Fems, punya karakteristik yang menarik. Dari dulu sampai sekarang, masyarakat gemar menyanding menu utama dengan lalapan, berupa sayur atau dedaunan segar. Kalau soal bumbu, masakan dari Jawa Barat banyak yang memakai bumbu dasar kuning ataupun putih. Adanya kunyit, jahe, dan lengkuas diracik, mantap deh pastinya. Oh iya, Fems, gak semua bumbu harus dihaluskan. Sebagiannya lagi dibiarkan putuh supaya lebih terasa. Takarannya lumayan banyak nih. Apalagi untuk menu ayam kukus. Tambahan cabai merah besar gak bikin ayam kukus terasa pedas banget. Tapi cukup deh memberi sepuhan pedas yang pas. Ini dia, Fems, yang namanya batang kecomrang alias honje. Cantik ya tampilannya. Kuat juga aroma dan rasanya. Masakan Jawa Barat juga punya ciri khas. Banyak sajian tercipta dengan penggunaan daun pisang pada proses memasaknya. Gak perlu tumis-menumis, cukup belurkan langsung bumbu pada ayam, Fems. Lalu bungkus daun pisang. Bumbu dan pelengkapnya udah mantep banget deh. Hilangkan aroma amis ayam dan bikin wangi hasil masakan. Sebagian orang menyebut cara memasak ini dengan nama pepes. Selama kurang lebih satu jam, ayam dikukus hingga matang sempurna. Sambil menunggu, kita bikin liwat merah, Fems. Bukan murni dari beras merah, liwat merah ala warga panawan Garut Jawa Barat ini pake buah bit merah. Mirip kayak Bengkoang, rasa buah bit senderung hambar. Gak merusak cita rasa nasi, tapi justru bikin segar. Warnanya jadi cantik, bikin penasaran. Oh iya, ciri khas liwat dengan cita rasa gurih, kali ini gak perlu berlebihan. Soalnya ayam kukusnya udah kuat bumbu. Cukup campur dengan potongan batang serai ke nasi aron setengah matang. Wah, mantap nih kayaknya. Untuk pastikan nasinya matang, bungkus dengan daun pisang. Harus rapat, biar gak beleberan, Fems. Selanjutnya tinggal kukus nasi liwat merah. Dan ini dia hasilnya, ayam kukus liwat merah dari Garut Jawa Barat. Mantap nih Fems, ada aci goreng alias cireng. Menu sepele yang bukan kaleng-kaleng. Udah lama jadi favorit masyarakat Sunda. Cireng katanya mulai populer di bumi priangan tahun 80-an. Kalau yang ini tampil dengan konsep berbeda. Hadir dengan siraman kuah pedas dan segar. Kenalin Fems, ini Cireng Banjur. Dalam bahasa Indonesia, banjur artinya siram. Cireng banjur berarti aci yang digoreng lalu disiram. Dengan tambahan sambal atau chili oil, pedasnya makin nagih. Penambahan kuah pada sajian Cireng, Fems, jenius banget. Sensasi menyantapnya jadi makin komplit. Tekstur Cireng yang crunchy di luar dan lembut di dalam, kompak berikan kenikmatan. Bersama kuah asam pedas, kental dan menyegarkan. Fems, aci atau tapioca jadi bahan sireng yang utama. Irisan daun bawang, bawang putih dan lainnya sebagai pelengkap rasa. Proses pembuatan adonan dimulai dari sini, Fems. Rebus irisan daun bawang bersama bumbu dan penyedap. Kalau sudah mendidih, giliran tepung aci yang menyusul. Di Jawa Barat, Fems, tepung aci menjadi panggilan sayang buat tepung tapioca. Berasal dari pati alias ekstrak ubi singkong, aci berkembang jadi aneka jajanan yang khas. Mulai dari Cireng, Cimo, Cilok, Cibai, Cilung, sampai Ciaci yang lainnya, Fems. Selagi masih panas, ratakan adonan dengan tangan. Selain butuh ekstrak tenaga, harus tahan-tahan deh sama panasnya. Kalau adonan sudah dingin, tepung aci jadi sulit dibentuk. Tekstur Cireng juga bakal gak karuan. Fems, usaha rumahan pembuatan Cireng Banyur berlokasi di Garut, Jawa Barat. Hampir setiap hari, puluhan kilogram bahan baku diolah jadi cireng. Cireng dari rumah produksi ini katanya jadi pelopor Cireng Banyur alias Cireng Siram dari Jawa Barat. Mulai berjalan sekitar tahun 2015-an, Cireng Banyur mulai digemari. Walau produksinya masih rumahan, jangkauan pemasaran Cireng Banyur udah hampir se-Indonesia. Gak heran, mulai dari proses buat hingga pengemasannya digarap serius. Dalam satu wadahnya, hanya berisi bubuk kuah siram dan potongan cireng mentah aja, Fems. Kalau mau makan, ya harus digoreng dulu. Namanya juga Cireng, Aci digoreng. Kalau mau goreng Cireng, baiknya sih masukkan di kalam minyak belum panas. Selain gak bikin minyak nyiprat, hasil jadi Cireng juga ngembang sempurna. Sip lah, Cireng Banyur siap disiram kuah. Mantap lah. Kalau bicara senioritas, aneka kue dan jajanan masa kini wajib sungkem nih sama kue basah yang satu ini. Dari zaman nenek moyang, kue putu mayang udah eksis lebih dulu. Warna warinya cantik, bikin tertarik, rasanya juga manis, bikin baper, hehehe, lapar. Bentuknya yang mirip seperti gulungan mie warna-warni udah jadi ciri khas. Dalam penyajiannya juga punya cara tersendiri. Dengan siraman saus gula merah, putu mayang berbeda dengan kue putu jenis lain berbentuk tabung. Dengan gula merah justru sebagai isi di dalamnya. Kalau rasa mah sama-sama enak. Teksunnya yang kental dan siraman manis gula merah cocok disantap saat santai. Ada dua jenis tepung yang dipakai dalam pembuatannya. Tepung beras, tepung aci, atau tepung sagu. Daun pandan jadi pewangi dan pewarna alami. Sama seperti buah bit yang dipakai merahnya, santan, gula, dan garam juga jangan ketinggalan. Sebagai jajanan pasar negeri dari, kue putu mayang sudah menyebar ke banyak wilayah Nusantara. Katanya sih, Femmes, kue ini asalnya dari ibu kota. Masyarakat Betawi Tempo dulu kerap menyajikan kue putu mayang untuk menjamu tamu atau saat ada acara adat. Kue putu mayang juga populer di Jawa Barat. Walau penjualnya nggak sebanyak dulu, kue putu mayang masih bisa ditemukan di pasar tradisional. Berhubung jajanan pasar, nggak heran kalau warna putu mayang terlihat cantik. Jajanan semakin cantik dengan warna warninya. Makin menarik mata. Bikin penasaran dicoba, kan? Lanjut, Femmes, campur tepung beras ke dalam wadah air dingin. Beri garam secukupnya dan gula pasir. Adonan kue ini sengaja nggak dibikin terlalu manis. Malum deh, penyajiannya pakai gula merah syair. Jangan lupa, santan kelapa dimasukkan. Sip lah! Sambil terus diaduk, masak adonan dengan api kecil. Jangan lupa senyum. Katanya sih, memasak dengan hati gembira jadi kunci keberhasilan membuat aneka sajian kue. Nggak sampai 10 menit diaduk, adonan yang mulai mengental bisa diangkat. Campur deh adonan dengan tepung aci. Dengan cara ini, kue putu mayang jadi semakin kenyal. Lanjut, Femmes, kita cetak adonan. Gunakan plastik khusus untuk wadah adonan ya. Adonan juga dibagi tiga untuk warna original, hijau, daun pandan, dan merah dari buah bit. Kalau mau praktis, bisa sih pakai pewarna buatan untuk makanan. Tapi rasa, aroma, dan kealamiannya jelas beda. Selain pakai pandan, warna hijau alami bisa didapat dari daun suji. Kalau warna merahnya, juga bisa pakai buah naga. Sehat dan tetap cantik hasilnya. Ini nih yang asik, cetak adonan putu mayang jadi berbentuk gumpalan mie. Kalau bikin sendiri sih, terselah kalian deh mau bikin kayak apa bentuknya. Kalau mau bikin yang bentuk original seperti ini, gumpalan adonan harus agak tebal dan meninggi. Saat dikukus nanti, adonan bisa melebar atau menciut. Proses kukusnya nggak lama kok, Femmes. Kurang dari 10 menit. Kue putu mayang sudah matang dan siap dihidangkan dengan saus gula merah. Kenalin, Femmes. Ini namanya korma mengkar jaya. Warnanya kemerahan. Ukuran dan rasanya persis seperti korma asli dari pohon yang tumbuh di gurun pasir. Jangan salah sangka dulu. Walaupun namanya korma, cemilan yang satu ini bukan terbuat dari korma. Tapi dari buah tomat, Femmes. Wah, ini korma apa tomat sih aslinya? Dengan diproses tradisional, bentuk dan ukuran tomat di sini mirip kayak korma yang asli. Rasa khas buah tomat yang cenderung asam kini terasa ada manis-manisnya. Untuk membuat produk korma mengkar jaya cuma butuh tiga bahan utama. Ada buah tomat merah, kapur siri, dan gula pasir. Untuk diproses menjadi korma, buah tomat yang dipilih haruslah tomat merah yang masih segar. Tomat yang bagus bisa berpengaruh pada kualitas rasa akhirnya. Oh iya, larutkan apu alias kapur siri, Femmes. Kapur siri umumnya terbuat dari cangkang kerang yang dihaluskan. Ada juga sih jenis kapur siri yang terbuat dari batuan gamping dari gunung kapur. Tentu saja jenis bebatuannya nggak sama dengan kapur bahan bangunan. Oleh nenek atau sesepuh kita, kapur siri sering dipakai buat hinang atau menjaga mulut tetap sehat. Dalam dunia kuliner, peran kapur siri cukup aman dan penting. Selain bikin gorengan jadi makin renyah, aneka buah koktel atau manisan yang direndam dalam air kapur siri juga jadi nggak mudah benyek dan terasa lebih kesat saat dimakan. Oh iya, buah tomat yang sudah ditusuk-tusuk dengan garpu ini lanjut direndam selama 12 jam atau semalaman, Femmes. Setelah proses perendaman selesai, secara kasat mata penampilan tomat nggak banyak berubah. Tekstur luarnya tetap renyah, hanya saja biji bagian dalamnya jadi mudah terpisah. Tenang Femmes, yang dipakai memang daging buahnya aja. Lanjut cuci dan bersihkan dengan air matang. Femmes, tomat adalah buah kaya air dengan sederet zat gizi penting bagi tubuh. Senyawa antioksidan di dalamnya dipercaya dapat mencegah penyakit kanker, mengontrol tekanan darah hingga menjaga jantung tetap sehat. Lanjut, Femmes, tomat yang sudah bersih siap untuk dimasak. Berhubung tomat sudah mengandung banyak air, nggak perlu pakai tambahan air lagi. Cukup masak bersamaan dengan taburan gula pasir selama 6-7 jam, Femmes. Proses ini nih yang bikin pegal, karena harus diaduk supaya nggak gosong. Oh iya, Femmes, alasan dinamakan Korma Mekarjaya karena bentuknya mirip dengan korma. Asalnya pun dari desa Mekarjaya di Garut, Jawa Barat. Sejak sekitar tahun 2011 lalu, ibu-ibu PKK desa Mekarjaya mulai berinovasi dengan buah tomat yang melimpah setiap kali masa panen tiba. Harga tomat yang dijual murah per kilogram jadi punya nilai ekonomis lebih tinggi setelah diolah jadi korma. Dari 4-5 kilogram tomat biasanya sih hanya jadi 1 kilogram korma Mekarjaya, Femmes. Harga per kilonya juga terjangkau kok, cuma sekitar 40 ribuan aja. Setiap bulan puasa tiba, korma dari desa Mekarjaya ini selalu jadi buruan. Oh iya, penjemuran jadi proses terakhir. Untuk membuat korma, jemurnya juga jangan langsung terkena panasin dalam matahari ya. Sip lah, setelah seharian, korma Mekarjaya udah siap nih, jadi oleh-oleh khas dari Garut. Ayo, siapa yang mau? Beruntungnya kita jadi warga Indonesia, punya alam negeri yang indah dan aneka warisan kuliner menggugah selera. Pilihan rasanya cuma ada dua, antara enak dan enak banget. Hihihi, Indonesia gitu loh. Ragam Indonesia, satu Indonesia-nya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa. Bersambung. 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 sub indo by broth3rmax